Intro Sahabat ALSI Alzheimer's Indonesia Saya Geri Puraat Maja Ada juga tertulis di dalam 10 tanda Untuk bisa memahami Tentang apa itu Alzheimer's Adalah pada saat seorang ODD Atau orang dengan demensia Merasa kehilangan barang Atau juga bahkan melakukan penunduhan Kepada orang lain ada yang mencuri barang Nah hal-hal seperti ini harus kita Fahami sebagai seorang caregiver Saya sudah tersambungkan di Zoom Dengan sahabat kita seorang caregiver Ada Amel Hai Amel Hai Mas Geri Amel opa pernah gak kemudian Bingung karena ada barangnya hilang Terus ngapain nih Amel Ya pernah lah Mas Geri Itu lebanyakan kasus ODD Itu ya memang begitu gitu loh Jadi dia mengingat barang-barang Jama selalunya dia Kayak Kalau di kasus Amel ya Memang barang-barang berharga itu Amel simpen Karena kan kita gak pernah tahu ya Namanya caregiver Namanya orang Apalagi opa kan udah gak inget apa-apa kan ya Dijahatin itu adalah Abusive itu adalah Dia memang korban yang paling gampang Jadi memang barang-barang yang berharga itu Biasanya udah Amel Lepas-lepasin dari opa gitu Nah dia kadang-kadang Kalau misalnya lihat nih Amel pake jam Dia bisa nanya Jam saya kemana ya Gitu Nah kalau itu Biasanya kalau dia Dia nanya Amel malah Ngikutin alur Terus baru Amel alihkan Jadi misalnya kayak gini Mas Geri Jam saya mana ya Amel ya Jam Emang tapi punya jam Punya Oh tapi punya jam Jamnya kayak apa Coba jelasin kayak Amel Nanti Amel cariin deh Jamnya warna apa Terus jamnya bentuknya kayak apa Nah jadi Disitu Amel jadi Malah Apa ya Bisa berkomunikasi dengan opa Karena kan Komunikasi sama opa itu udah gak gampang Cuman hanya kita bisa komunikasi Apa yang dia mau Sedangkan dia komunikasi pun Ya kadang maunya Kalau udah masuk mulai ke late stage Maunya cuma tidur Diem Pasif Nah dengan kayak gitu Malah Amel jadi Bahan buat Berkomunikasi sama opa Jadi kita ngobrol Oh terus nanti nyambung lagi Oh jamnya warna apa Nanti lama-lama opa bingung Diem Dia mikir-mikir Nah terus Oh dulu opa tuh Pake jam itu kemana aja Terus Jadi ya itulah Jadi nyambung Kita ngikutin alurnya dia Tapi habis itu setelah itu Kita mengalihkan gitu Nah disitu jadi menurut Amel Itu cara Gimana kita spend waktu Together sama dia Ya bisa ada obrolan sama dia Quality time menurut Amel Dan sambil dia ngasah otaknya dia Nah kecuali dia udah marah Udah lah Yaudah Amel stop Kalau enggak ya kita ngobrol aja Ngobrol ngalor ngidul Gak jelas ya dijabanin aja Yang penting dia bisa ngobrol Kata-kata bahasanya Kosa katanya itu terlatih loh Mas Geri Kalau itu si Amel ya Karena ODD Amel udah jujur masuk late stage Dimana kata-katanya semua udah mulai Kegerus Dia mau ngomong apa Keluarnya apa Gitu Gitu sih Mas Geri Oke Bagaimana kalau ternyata Kehilangan barang ini Adalah anggapannya dia ODD Karena memang dia lupa Lupa meletakkan mungkin Atau lupa taruh Sehingga Emosinya Kemudian gak terkontrol Gimana ya Amel Kadang-kadang bisa jadi marah Sendiri Nah Kalau begitu Biasanya Amel Begini Barangnya kan Amel tanya nih Misalnya barangnya apa Bentuknya kayak apa Kayak semula gitu kan Nah terus Oke oke Amel tau barangnya ada dimana Gitu kan Yuk yuk Kita cari yuk Barang-barang yuk Cari dimana Ada disitu kali Nah Jadi itu biasanya Mas kalian pancing Sekalian dia olahraga jalan Karena kan ODD itu Kalau kebanyakan duduk juga Nanti masalahnya banyak lah Mas Geri Ada yang kakinya bengkak lah Ada apa lah Macem-macem Jadi kan ODD juga harus bergerak Nah jadi Amel pancing Kayaknya ada tuh Di sebelah situ tuh Tapi cari kotak ya Kotak segini Ada tuh kayaknya disitu Yuk yuk Kita cari kesono yuk Barang-barang Masa ada Iya tuh kelihatan ada Yuk yuk kita bangun Yaudah Nanti opa bangun Yaudah kita arahin Barangnya ada disana gitu Gitu Mas Geri Halo Amel Satu cara berkomunikasi Yang mungkin agak berbeda Dari orang dengan dimensia Kepada caregivernya Dan juga tanda-tanda Mengenai barang hilang Mungkin bisa jadi Pertanda yang lebih Dari cuma sekedar kehilangan barang Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax